Hai disini dengan aku Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari Di video ini aku akan membahas tentang apa saja penyebab kita sulit dalam mencari jodoh Di sekitar aku tuh teman-teman aku tuh banyak sekali yang sulitan dalam mencari jodoh Karena usia mereka yang sudah 30 lebih tapi belum juga menikah atau belum juga mendapatkan pasangan hidup Nah apa saja penyebab-penyebab kita tuh kesulitan dalam mencari jodoh Pertama yang harus kita mengerti adalah kita itu menarik segala sesuatu yang sama dengan kita Yang sama dengan pikiran kita, yang sama dengan perasaan kita atau apa yang kita rasakan dan apa yang kita ucapkan Contohnya ketika kita marah kita juga akan menarik kemarahan-kemarahan lain Atau menarik kejadian-kejadian yang membuat kita marah Ketika kita sedih kita juga akan menarik kesedihan-kejadian yang lebih banyak lagi ke dalam hidup kita Nah ketika kita bahagia kita juga akan menarik kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih banyak lagi ke dalam hidup kita dan ketika kita penuh cinta kita juga akan menarik cinta-cinta lain yang lebih banyak lagi nah kalau teman-teman belum mendapatkan jodoh itu artinya teman-teman belum sama dengan apa yang teman-teman inginkan kebanyakan dari kita itu berpikir kalau kita itu bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang mudah nah ini adalah pemikiran yang sangat keliru atau salah kaprah nah penyebab selanjutnya kita kesulitan dalam mencari jodoh itu karena kita fokus dengan kebutuhan kita misalnya saja aku butuh pasangan aku butuh dicintai aku butuh disayangi aku butuh diperhatiin dan lain-lain sebagainya kata aku butuh itu artinya aku tidak punya ini sama dengan kita itu mengirim sinyal kepada semesta bahwa kita itu tidak punya pasangan bahwa kita itu tidak punya cinta kita tidak punya orang yang mencintai kita bahwa kita itu tidak punya orang yang menyayangi kita akibatnya kita benaran terjadi kita tidak punya orang yang mencintai kita benaran terjadi kita tidak punya orang yang menyayangi kita kita benaran terjadi tidak punya pasangan dan ini menyebabkan kita semakin jauh dengan jodoh kita nah penyebab selanjutnya kita sesulitan dalam mencari jodoh adalah karena kita itu tidak pede alias minder nah kita harus melakukan segala sesuatu yang menyebabkan kita pede misalnya saja kita menonjulkan segala potensi kita misalnya saja kalau kita itu cewek pintar masak kita tonjulkan kemampuan kita atau keahlian kita dalam memasak misalnya kita pintar make up kita tonjulkan keahlian kita dalam bermake up dan lain-lain ini sebagainya nah jurus ampuh dalam meningkatkan rasa pede kita adalah afirmasi nah ketika kita bertemu dengan cowok yang kita taksir atau cewek cantik yang kita taksir kita ucapkan afirmasi kita yaitu kita ucapkan dalam diri kita sendiri aku utuh aku sempurna aku cantik atau ganteng aku pantas untuk dicintai aku pantas bahagia dan lain-lain ini sebagainya nah ini akan membantu kita dalam meningkatkan rasa pede kita nah selanjutnya penyebab kita sulitan dalam mencari jodoh karena kita tidak mencintai diri kita sendiri nah caranya kita harus belajar mencintai diri sendiri yaitu dengan kita merawat diri kita membersihkan terus memperhatikan penampilan kita memperhatikan kesehatan kita dan lain-lain sebagainya nah kita juga harus nyaman dengan diri kita sendiri misalnya saja dengan postur tubuh kita ya misalnya saja aku dulu tuh dulu kan sering dikatain sama orang-orang itu hidung aku tuh pesek pipi tembem terus mata sipit katanya hidung aku tuh mancung ke dalam kalau tertawa apa itu sambil meren gitu terus katanya gigi aku tuh kayak buto cakil tapi sekarang aku tuh karena aku sudah mencintai diri aku sendiri aku tidak peduli dengan apa kata orang biarkan saja gigi aku tuh kayak buto cakil gigi aku tuh sehat tidak pernah sakit gigi dan lain-lain sebagainya nah teman-teman harus bisa nyaman dengan diri sendiri kalau kita tuh mencintai diri kita sendiri kita juga akan menarik cinta-cinta yang lain kepada diri kita sendiri nah selanjutnya penyebab kita kesulitan dalam mencari jodoh adalah karena kita tuh trauma dengan masa lalu nah trauma ini bisa disebabkan karena kejadian-kejadian di masa lalu misalnya dulu kita tuh dilahirkan di keluarga yang orang tua kita itu bercerai atau sering kali cecok sering bertengkar dan lain-lain sebagainya atau dulu kita tuh pernah pacaran misalnya terus dihianati disakiti dan lain-lain sebagainya nah kita harus bisa mengobati segala trauma-trauma ini supaya tidak menghambat perjalanan kita dalam mencari jodoh nah penyebab selanjutnya kita kesulitan dalam mencari jodoh itu karena kita fokus ke masa depan nah nanti kira-kira jodoh aku tuh siapa ya apakah dia mungkin si A mungkin si B nantinya bagaimana ya bagaimana ya nah kalau kita itu hidup di masa depan atau selalu memikirkan tentang masa depan kita akan ketakutan kita akan selalu khawatir nah kalau kita hidup di masa lalu kita juga akan dipenuhi trauma nah yang benar kita itu harus hidup di saat ini sekarang nah kita akan bahagia nah kalau kita bahagia kita juga akan menarik kebahagiaan kebahagiaan lainnya nah itu tadi adalah penyebab penyebab kita dalam kesulitan dalam mencari jodoh sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan atau ingin dibuatkan video tentang apa atau punya masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari tulis saja di kolom komentar nanti aku jawab sekian dulu video dari aku sampai jumpa terima kasih selamat menikmati